Sebaliknya teknik dua-duanya tidak ada, tapi ada salah satu itu cenderung ingin merusak atau mencerai lawan, itu pun menjadi nilai negatif bagi lawannya. Karena itu benar-benar di Carapedo ini tidak saja dari tekniknya, tapi Bushido-nya. Betul. Dari sesi moral. Seportifitas begitu. Seportifitas itu sangat harus terjaga dan itu merupakan satu paket di dalam sebuah penilaian keputusan seperti yang kita lihat baru-baru saja. Ya baik saudara penonton, kini kita masuk di Tatami, di Tatami 2 atau di Tatami TV Corp adalah partai final untuk Komite Perorangan Putri di atas 68 kg. Di mana Wiwi Pertiwi dari Indonesia berhadapan dengan Tatarung Dominika. Dominika masuk kami dari Slovakia. Angka pertama diraih oleh Dominika. Tepat tadi cukir dari Dominika namun belum dianggap masuk. Tidak dihitung nampaknya, keduanya. Terluka Karateka Indonesia Wiwi Pertiwi harus mendapatkan perawatan sementara dari dokter. Ya inilah Karateka Tataru Dominika, sementara ini adalah Karateka Indonesia Wiwi Pertiwi yang tengah mendapatkan perawatan dari tim medis. Kita masih melihat tim dokter, tim medis turnamen. Mencoba untuk memberikan perawatan kepada Wiwi Pertiwi. Pak Jafar, kalau Pak Jafar melihat tadi apa yang menyebabkan luka yang dialami oleh Wiwi Pertiwi ini Pak Jafar? Saya melihat tadi ada insiden serangan Karateka Slovakia. Pak Jafar, ini memang sangat keras menuju ke arah muka Wiwi Pertiwi. Dan itu memang benar-benar tepat pada sasaran-sasaran yang... Cukup rawan begitu ya Pak? Rawan ya. Rawan dan itu memang tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan dengan touch yang sangat keras seperti yang kita lihatkan. Dan tentunya nanti kita akan melihat apa keputusan yang diambil oleh Pak Jawa Wasid terhadap insiden yang baru saja terjadi. Dan setara penonton inilah penonton yang menghadir di Istora Senayan Jakarta seperti yang kita saksikan. Dan partai final kita kembali nampaknya akan dilanjutkan. Kita masih menunggu. Dia mendapat peringatan, betul. Kita lihat. Belum juga menghasilkan angka, masih tertinggal 0-1. Masih banyak waktu yang dimiliki oleh Wiwi Pertiwi tentunya. Masih ada kurang lebih 2 menit lagi. Keluar dari tatami. Dinilai Dominika, Totoro Dominika dari Slovakia mendapatkan peringatan. Masih dulu, pancing dulu, pancing dulu, dan masuk sendul. Bali mencari celang, coba berfabar. Bagaimana kita saksikan Pak Jabar, Siro tadi, atau maksud kami Ageri tadi yang dilepaskan oleh Dominika. Dari pengamatan saya dari pinggir lapangan ini sebenarnya teknik itu masih jauh dari sasaran. Tetapi, ya itulah keputusan Wasik. Dan sekali lagi, dia mendapat poin yang sama lagi. Melalui teknik yang sama juga Pak? Skor sementara menjadi 7-0. Sayang dia, si Wiwi seharusnya dengan teknik satu, dia harus lanjut dengan teknik berikut. Jadi tidak boleh berhenti seperti itu. Jangan terputus begitu. Jangan terputus. Pokoknya sebelum ada kata-kata yame atau stop itu, dia harusnya, seharusnya dia menyerang. Dia, ada ragu dia. Skor jadi 10-0 dan selesai. Dan selesai. Betul. 10-0. Akhirnya medali mas untuk Komite Perorangan Putri di atas 68 kg diberai oleh Tataru Dominika dari Slovakia setelah menundukan Sarateka dari Indonesia dengan skor 10-0. Kita lihat bagaimana, sedikit kita ulas Pak Jafar, bagaimana tiga tendangan yang bisa dikatakan tekniknya relatif sama begitu. Gagal diantisipasi oleh Wiwi Bertiwi. Jadi teknik tadi,